Sebenarnya kalau kami nabung di laku emas nih Pak Jun Itu benar gak sih di backup emas fisik? Banyak cara untuk mendapatkan emas 1 kilo ini Ada yang nyicil emas, ada yang beli emas Nabung emas dikit-dikit, baik fisik maupun digital Nah, bicara tentang tabungan emas digital Salah satu pemain di Indonesia adalah laku emas Teman-teman mungkin pernah lihat 2 video Goldfader sebelumnya Tentang aplikasi laku emas ini Nah, kali ini di video ketiga Goldfader akan kupas tutas langsung bersama CEO-nya Goldfader mau tanya-tanya nanti ya Sebenarnya laku emas ini kayak gimana sih? Bisa gak kita jadikan sebuah tempat atau aplikasi Yang kita andalkan untuk tabungan emas kita di masa depan Simak videonya berikut ini Jangan sampai lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga masih Indonesia dimanapun Anda berada Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa lagi dengan Goldfader Di Goldfader channel Channel edukasi mas pertama di Indonesia Goldfader doakan semuanya dalam keadaan sehat Sejahtera lahir dan batin Amin nyorbal Alamin Spesial di edisi kandini seperti tadi Goldfader sampaikan Goldfader akan bincang-bincang dengan salah seorang CEO CEO tabungan emas digital Yaitu aplikasi laku emas Halo apa kabar? Baik Baik Goldfader Salam dulu Salam Oke Terima kasih waktunya kita bisa bincang-bincang nih Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar lebih jauh tentang laku emas ini Nanti teman-teman bisa pertimbangkannya Benar gak sih laku emas bisa kita andalkan untuk menjadi tabungan kita di masa depan Oke gitu ya Pak Junior Saya panggil Pak Jun ya Boleh silahkan Oke Pak Jun Pak Jun saya mau tau dulu nih Pertama Sejak kapan laku emas itu mulai aplikasinya muncul beroperasi gitu lah kira-kira Oke Mungkin kita cerita latar belakang dulu ya Nah latar belakang Jadi laku emas itu kita sendiri baru berdiri di bulan Juli tahun 2018 Juli 2018 sudah 2 tahun lebih nih Secara perusahaan ya Akan tetapi kita sendiri sebagai sebuah grup ya Sudah ada di Indonesia sejak tahun 1995 1995 1995 Iya lewat nama PT Central Mega Kencana Asih Yang merupakan pabrikan dan juga retailer perhiasan Yang sampai saat ini kita sudah menjadi retailer perhiasan terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara Oh luar biasa ya Nah jadi PT laku emas Indonesia itu adalah anak usaha dari si PT Central Mega Kencana itu Asih salah satu brand yang terkenal apa tuh Pak Jun Frank & Co Frank & Co Mix Mondial Mondial The Palace The Palace Oke itu teman-teman bisa lihat tuh di video sebelumnya Jadi teman-teman dulu golf fard juga main diamond berlian ya Kalau teman-teman bermain berlian pasti gak asing lagi dengan nama Frank & Co Itu yang paling sering didengar orang Dan kalau udah dengan Frank & Co kan kita brandingnya udah bagus lah Bonavit Jadi sejak 1995 sudah secara grup ya Pak Betul Nah ini juga menarik teman-teman ya tadi golf fard sempat bincang-bincang sebelum ini Sekarang apiklasi tabungan emas digital itu banyak di Indonesia Ya ada yang berdiri pure dari sebuah perusahaan Laku latar belakang emas Nah kalau laku emas kayaknya ini berarti ada latar belakang bisnis emas ya Betul sekali Pak Ya itu CMK grupnya ya Betul Jadi mungkin kalau boleh saya cerita ya Awal mulanya itu memang kan grup kita itu bermain di perhiasan Perhiasan emas dan juga menjual emas batangan Ya berbagai merek Kemudian dengan adanya teknologi Kita melihat bahwa ini sesuatu yang bisa dibuat mudah untuk konsumen kita gitu Salah satu isu dari konsumen kita kan Katakanlah mereka mau membeli perhiasan Tapi uang yang mereka punya belum cukup Sedangkan harga emas itu kan adalah sesuatu yang bergerak ya Fluktuasi Jadi ketika mereka ingin Istilahnya mulai membeli emas tersebut Karena mungkin dia khawatir harganya makin lama makin naik makin mahal Kita ingin menawarkan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk Oh yaudah deh saya beli dikit-dikit dulu nih Nanti pada akhirnya ketika sudah terkumpul Emasnya sesuai dengan jumlah emas batangan atau emas perhiasan yang mereka mau Mereka bisa jadikan itu emas batangan atau emas perhiasan Di toko-toko kita Jadi itu sebetulnya latar belakang Kenapa kita mikir laku emas ini Paham-paham nih Goldfather udah lebih paham lagi nih kalau begitu Jadi teman-teman selama ini kita berpikir kan Tabung emas kita ambil cetaknya mas batangan Tapi untuk dilaku emas pilihannya selain mas batangan Ada juga mas perhiasan Seperti waktu itu Goldfather beli mas perhiasan dari tabungan labu kepas Di The Palace ya Bulan lalu di The Palace tuh Pas banget lagi anniversary Iya bener-bener jadilah latar belakangnya itu ya Oke paham Kenapa kayaknya Goldfather tadi melihat Karena memang sebelumnya sudah ada industri atau bisnis perhiasan emasnya Jadi pabrik punya tuh Pak ya Pabrik ada Iya kita pabriknya di Jakarta Timur Gak semua perusahaan emas digital punya pabrik emas betul gak? Betul Betul ya Laku emas salah satunya Oke yang berikutnya nih Diantara berbagai pemain emas digital Kan gue cuma laku emas nih Betul Kira-kira apa kiat-kiat laku emas nih diantara persaingan yang semakin ketat ini nih Sebetulnya kalau untuk tahap ini kalau dibilang persaingan Ya kita kan sama-sama berkembang untuk mengembangkan industri ini ya Iya Kita kan istilahnya kita menjual Kita kan punya tagline cara baru beli emas gitu Cara baru beli emas Kita mengenalkan konsumen Ini loh cara baru untuk beli emas Beli emas itu bukan cuma datang ke toko emas Kita beli emas batangan bawa pulang Tapi bisa dengan cara-cara seperti online Kemudian lewat ATM emas Ayo Kita kan adalah pionir ya Yang pertama kali memperkenalkan ATM emas di Indonesia Bener-bener Ada delapan ya Ada delapan saat ini Dan juga kemudahan-kemudahan lain seperti lewat jaringan toko perhiasan Yang kita kerjasama baik dari grup kita maupun yang di luar grup kita Teman-teman kemarin Goldfather itu sebelum berinteraksi dengan laku emas langsung Goldfather memang udah coba ATM emas pertama di Indonesia Kenapa ya? Pengen tahu aja Gimana sih rasanya narik emas langsung dari ATM Kan selama ini Goldfather lihatnya di luar negeri aja ada emas ya Begitu ada di Indonesia kita coba Teman-teman perlu coba juga Ada di delapan tempat betul ya? Saat ini delapan tempat Tapi kita akan nambah lagi kok tenang aja Oh gitu ya Saat ini ada di tiga kota Jakarta, Sobaya, Bandung Masih Kalau di Jakarta mungkin ada di Mall Kota Kasablanca Oh Kota Kasablanca Kemudian ada di Mall Eon Jakarta Garden City Kemudian ada di Tanggerang di Sumarekon Sumarekon Di Pondok Indah Di Pondok Indah Sini Dan di kantor kita di Sintesis Tower Oh Sintesis Tower kan Gatot Subroto ya? Betul Betul ya Yang mau datang boleh Silahkan Terus di Bandung sama? Di Bandung kita di Mall PVJ Oh Dan juga di Ciwok Oh Wah Ada dua Betul Kalau di Surabaya di Mall Pakuon Itu mau dikembangkan lagi ATMnya? Jumlahnya? Tentu ya tentu Kita pengen menjangkau lebih banyak masyarakat Kenapa ATM Mas jadi pilihan dari laku emas? Ya jadi kalau kita lihat Tentu kan semua itu terkait dengan inovasi ya Inovasi bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat ya Kita ingin mensukseskan inklusi keuangan juga kan Menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cara-cara yang efisien tentu saja kan Kalau mungkin kita buka toko kan gak efisien mungkin ya Jadi kita pakai kepikir ide pakai ATM aja gitu kan Karena kan space nya kecil Iya Kemudian yang jaganya mungkin cuma butuh satu orang gitu kan Jadi cara-cara seperti itu Oh i see Oke tetap menjangkau ke masyarakat dengan cara-cara yang lebih efisien Efektif lebih efisien Oke lanjut nih Pertama ya paling sering tuh orang-orang nanya kalau masalah tabungan mas digital Masalah perizinan sebagainya Gimana Pak Jun untuk lakuman sendiri Jadi kalau kita bicara perizinan Mungkin ini bukan sesuatu yang baru kita bicarakan disini ya Karena kalau di media masa tentu beritanya kan sudah banyak ya Ada perizinan dari OJK POJK no.31 POJK 5 tahun 2016 itu tentang usaha gadai Dimana salah satu ruang lingkup perusahaan gadai kan boleh melakukan jasa penitipan barang berharga Si Kemudian ada juga peraturan Menteri Perdagangan ya kan Nomor 119 tahun 2018 yang kemudian diikuti oleh peraturan Mbak Petty nomor 4 tahun 2019 Tentang pasar fisik emas digitar Iya Jadi itu peraturan-peraturannya ya Nah kita sih tentu sebagai pemain ya Dengan model bisnis kita Ya dengan keunikan-keunikan kita Ya kita akan mematuhi peraturan-peraturan itu Masih berproses semuanya ya Iya betul Oke teman-teman memang golfernya juga mengamati Semuanya sedang berproses gitu ya Antara regulator dan juga industri ini saling cari titik temu nih ya No Boa Okay Boa Yeah bi No No Okay Oke kita lanjut ya teman-teman keluarga Mas Indonesia Goldfather mau menyampaikan juga ke Pak Jun Selaku CEO Laku Emas Pertanyaan yang paling mendasar Sebenarnya kalau kami nambung dilaku emas nih Pak Jun Itu bener gak sih DPK Emas Fisik? Itu saya mewakili keluarga Mas Indonesia nih Itu pertanyaan yang sangat valid ya Karena kalau saya membayangkan diri saya sebagai konsumen Tentu saya juga akan menanyakan hal yang sama Nah disini nih kita ambil dari berangkas kita Jadi berangkas kita ini ada di kantor kita Cuma kita keluarin untuk Goldfather nih kita keluarin isinya beberapa Untuk kita kasih lihat ke teman-teman bahwa Ini contohnya ya Yang emas satu kilo ya Emas satu kilo Emas fisik Ini kita beli untuk membackup emas fisiknya teman-teman Yang teman-teman beli di aplikasi Laku Emas Kemudian untuk kalau untuk pengambilannya Misalnya Goldfather ingin mengambil Ingin memilih Oh ada beberapa brand nih? Betul Apa aja nih Pak Jun? Kita 3 brand besar emas logam mulia di Indonesia kita ada Yaitu emas antam ya logam mulia Kemudian emas UBS UBS oke Lotus Archi ini yang baru ya Kita ada jadi tergantung dari Goldfather sebagai konsumen Mau ngambil fisiknya itu yang mana gitu Goldfather tanyain nih udah confirm langsung ke CEO nya Di backupnya Memang kalau nggak di backup nggak boleh juga Pak Purita Betul Itu Goldfather juga baca ketentuannya memang harus di backup oleh emas Betul Fisik gitu ya Betul Gitu teman-teman dan Goldfather juga sampaikan Kalau bagi teman-teman yang baru mulai nabung emas Ada beberapa Misalnya kita targetnya 5 gram 5 gram ambil fisik gitu ya Kalau memang kita nyamannya seperti itu 10 gram Nanti seiring berjalannya waktu kita merasa nyaman Biasanya itu berbanding lurus dengan jumlah tabungan kita Iya Semakin kita nyaman semakin kita trust Itu bisa nambah-nambah lagi Itu teman-teman dikembalikan kepada profil risiko masing-masing Dan ada 3 brand besar di sini Ada Antam, Lotus, Archi dan UBS Yang bisa jadi pilihan buat teman-teman semua Dan Pak Juni kemarin itu Yang saya ingin coba juga sebenarnya Ya buat teman-teman yang di daerah nih Yang nggak ada ATM emasnya Jaringan toko laku emas juga nggak ada Mereka ingin Bisa nggak emasnya itu dikirim gitu Habis setak kirim Nah gila nih Pak Juni Itu nggak masalah Jadi Kalau misalnya teman-teman ada di kota-kota yang tidak terjangkau oleh ATM kita Maupun oleh jaringan toko rekanan perhiasan kita Itu tinggal request aja ke kita Kok bisa? Kita akan kirim oleh jasa logistik Oh isi itu Berarti ini update yang menarik nih buat teman-teman ya Untuk rekan-rekan yang di daerah Biasa konsultan di mana saya harus beli emas Pak Ini bisa jadi satu pilihan Pilihan buat yang nabung di laku emas Ngomong-ngomong nih Pak Kalau dari sisi harga Menurut apa gimana nih Pak? Kompetitif atau gimana nih? Iya Harga itu ada sesuatu yang sangat kita jaga ya Kita tentu ingin menawarkan Baik itu harga maupun pelayanan ya Dimana harga itu adalah salah satu faktor penting Maka kita selalu berusaha harga kita itu kompetitif Diimbangi juga dengan aplikasi kita yang prima Kemudian juga kemudahan-kemudahan Ya tadi pengambilan di toko emas rekanan Maupun mau jadi perhiasan gitu ya Itu kita pokoknya menyajikannya sebagai satu experience Cara baru beli emas itu Nah saya sekalian mau nanya Masalah harga nih Di saat sekarang nih syuting kita tanggal 13 November ya Jadi lebih kurang satu minggu kebelakangan Setelah pemilihan presiden AS Naik turun banget gitu temen-temen ya Sempet gejolak Dan Goldfather selalu dapat notifikasi dari laku emas tuh Ya emang sebenarnya ngatur harganya tiap berapa menit sih Pak? Ya Ya jadi harga itu kita update secara teratur dalam satu hari Rata-rata minimal enam kali dalam satu hari Minimal enam kali? Ya betul Termasuk yang responsif banget nih Ya kita mencoba untuk memberikan exposure yang mendekati kondisi di market Seperti kondisi market Jadi kita lakukan dengan rutin Tapi kira-kira untuk menghadapi gejolak harga itu dari Pak Jon sendiri Buat para temen-temen yang mau nabung invest mas Atau invest mas kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih kalau membeli emas itu kan ya mungkin Goldfather ahlinya lah ya Kita kan konsep itu beli dikit-dikit ya Pak ya Kita menabung makanya kan bilangnya menabung ya Menabung Jadi beli dikit-dikit Ga usah terlalu pusingin harga gitu kan ya Ya Yang penting emas kita bertambah terus gitu kan Yang penting saya rasa sih itu sih Jadi kalau harga ya akan naik akan turun Tapi kalau kita selalu rutin kan akan dapat rata-ratanya ya Iya Ingat targetnya berapa temen-temen? Kita satu keluarga Satu kilo Kok nama laku emas sendiri dari Kok keluar laku emas gitu barangkali ada film Oh iya betul Gimana nih Actually menarik sih Pak Karena mungkin kalau kita mengacu ke OJK ya Mereka kan punya program laku pandai Oh itu laku pandai Layanan keuangan tanpa kantor Untuk inklusi keuangan ya kan Dalam rangka inklusi keuangan Nah kita terinspirasi dari situ Tapi kita buat emas gitu Makanya jadi laku emas gitu sih Oh begitu layanan keuangan spesifik di emas nih Oke iya 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 Ada transfer juga kalau masalah Iya itu untuk misalnya Goldfinder mau kasih emas ke saya Iya kan Ini fiturnya Ada Beli emas, jual emas, transfer Tarik fisik dan yang lain gitu Ini termasuk yang paling lengkap Oke Karena laku tukar juga Tukar biasa Kita coba, donasi, kita kerjasama dengan dompet dualfa, kalau teman-teman ingin mendonasikan emas yang sudah dipunya, kita kerjasama dengan dompet dualfa lewat program-programnya mereka musik Pak Jun, kalau dok Lakuma saat ini user-nya sudah berapa? Saat ini kita ada lebih dari 200 ribu pak 200 ribu? Lebih banyak ya dalam waktu 2 tahun? 1 tahun lebih lah ya Banyak juga ya, dan biasanya mereka itu dari sebagian besar di kota besar atau lokasinya? Menyebar sih, memang kita lihat kebanyakan dari kota-kota besar Kota besar ya? Oke, kalau untuk milenial sendiri program-program apa nih yang dilakukan, laku emas? Karena kita lihat dari user base kita itu kebanyakan milenial ya Itu milenial yang harusnya produktif gitu ya Jadi kita selalu bikin promo-promo atau program di mana kita ingin mengajak mereka untuk mulai membeli emas gitu Karena mungkin kan emas itu adalah sesuatu yang mungkin identik dengan generasi sebelumnya ya Jadi kita ingin mengingatkan milenial untuk, jadi kalian pun kita juga harus beli emas loh gitu kan Bukan cuma punya orang tua kita aja atau nenek kita aja gitu Jadi contohnya kayak kita untuk yang registrasi baru itu kita suka berikan promo-promo pak Misalnya potongan harga gitu ya, atau cashback Di voucher juga ya, voucher ada diskonya Atau free gold juga, kalau untuk yang baru registrasi Kalau pakai kode levelnya goldfader kan Dapet free gold Lumayan, 0,05 gram ya 0,05 gram Terus, waktu itu saya juga pernah lihat tuh Ada yang lomba angkat kemas apa? Betul ya Betul, itu kita karena kita terbiasa secara grup itu suka bikin pameran Keliling roadshow dari mall ke mall Biasanya itu kita kemas dalam bentuk jewelry fair pak pameran teriasa Di mana kita biasanya sebagai salah satu acara kita bikin namanya gold bar challenge Itu keren banget tuh gamesnya Ngangkat emas dari kotak itu hanya dengan satu tangan Ais Oh iya, tadi bicara millennial Tadi kan disampaikan Pak Jun Biasanya emas itu buat dari generasi sebelumnya And actually your gold is your future, betul nggak? Mas kita tuh masa depan kita guys Gitu dan apalagi kalau nilainya udah kelihatan lah jangka panjang Kan stabil ya, apalagi dan sekarang udah mulai terjangkau Tapi millennial ada tantangannya nggak sih pak? Kan mereka suka konsumtif tuh Tantangan masuk ke dunia millennial tuh Masarin emas gitu loh Halo guys beli emas dong Gak gitu kalau ya Gimana tuh Pak Jun? Betul, betul Jadi millennial itu Mereka kan sudah terbiasa dengan smartphone gitu ya Itu makanya menyebabkan kita ketika kita ingin menjangkau millennial Ya kita harus masuk dengan cara-cara yang mereka familiar gitu Atau cara-cara yang mungkin konvensional gitu ya Kan mereka kan kurang bisa relate gitu Kalau mereka kurang relate kan jadinya mereka nggak gitu Mereka akan cenderung berinvestasi ke hal-hal yang mereka familiar aja gitu kan Ke instrumen-instrumen lain gitu Kalau dari Lakuma sendiri ada nggak sih program-program seperti inklusinya tadi yang terkait dengan misalnya perencanaan keuangan berbasis emas gitu Rutin nggak Pak ke masyarakat gitu? Kita menjalankan edukasi ya itu lewat konten sih Pak Jadi kita mencoba mengedukasi lewat konten-konten di sosial media atau artikel di website kita gitu ya Tentang perlunya berinvestasi dimana salah satunya itu kita harus mengalokasikan sebagian investasi kita berupa emas gitu Baik teman-teman kita lanjutkan lagi ya Kali ini Gua Farah mau nanya spesifik tentang fitur Pak Jun, kalau saya lihat sekarang kan di aplikasi Lakuma itu ada 8 fitur ya Lebih kurang sama dengan aplikasi yang lain nih Pak Yang paling membedakan dari fitur Lakuma yang paling menonjol itu apa Pak? Kalau kita lihat kelebihan fitur-fitur kita dibandingin platform yang lain Saya bisa bilang bahwa kita kasih kemudahan untuk mendapatkan tadi emas fisik Ataupun perhiasan gitu ya Oke Nah kalau untuk emas fisik kita itu memberikan kemudahan untuk mengambil di toko-toko emas Toko perhiasan yang laku emas kerjasama Nah ini dilihat dari caranya teman-teman pilih pecahannya kemudian pilih jumlah kepingnya Oke Setelah itu pilih mau ambil di toko dimana Nah disini kita ada daftar toko-toko yang kita bekerja sama Nah toko-toko ini baik itu yang termasuk di grup kita maupun toko-toko emas Oh ada juga di luar juga Oh gitu Karena kita merangkul semua toko emas sebetulnya Toko emas Surabaya misalnya Hmm Sembada dia di Purwokerto Sambitumbas itu di Jawa Timur dia ya Kemudian emas Pantes di Jawa Barat Kayak di Indramayu, di Cirebon Itu di luar grup tapi bersinergi juga, kolaborasi juga Tapi mereka menjadi mitra dari laku emas Berarti di gudang emas bisa ya? Hahaha Ambil di gudang emas ya? Aduh seru juga Ya kayak Kresno dia di Tegal, Nagama Subabaya, Melati di Danpasar dan sebagainya gitu Oh iya 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 Saya kira di toko emas yang grup CMK aja? Enggak harus di grup CMK aja Selama ada disini ya? Selama pilihannya tersedia di kita Oke ini menarik nih temen-temennya Setelah itu kalau misalnya pilih satu brand gitu kan Pilih di toko dimana Lokasi mallnya atau lokasi si toko emasnya Setelah dipilih nanti tinggal didatengin Karena akan mendapatkan email konfirmasi dari kita Tinggal didatengin aja Sesuai jadwal pengambilan emasnya itu Itu kalau untuk emas batangan Mas batangan Oke Kalau temen-temen yang ingin mengunjungi ATM laku emas Untuk mendapatkan fisik dari logam mulianya Kita tinggal datengi aja ATMnya Nanti di layar ATMnya itu akan ada pilihan Mau emas jenis apa Maupun gramasinya berapa Ditinggal pilih Nanti dia akan mengeluarkan QR Code Nah QR Code nya itu di scan di menu laku tukar kita Tinggal di scan nanti emasnya akan keluar dari si mesin ATM itu Begitu juga di toko emas yang kita kerjasama Nanti akan dibantu oleh petugas tokonya Mereka akan mengeluarkan QR Code Tinggal di scan pakai menu laku tukar Transaksi pembayaran sudah selesai Golfar udah pernah coba tuh di ATM Udah di toko emas udah gira temen-temen ya Terakhir Pak Jun Barangkali yang mau disampaikan buat temen-temen di keluarga mas Indonesia ini Ya untuk temen-temen Dari temen-temen komunitas goldfader Thank you banget nih goldfader Udah datang ke kantor laku emas ya Karena ini bagian dari edukasi yang ingin kita jalankan juga Edukasi berkelanjutan untuk masyarakat Untuk mendukung kita untuk Kita sebenarnya sangat setuju ya Kan goldfader punya misi satu keluarga satu kilo ya Kalau kita pengen semua masyarakat punya emas Mulainya dari kecil dulu Semoga nanti bisa jadi satu kilo Dan semoga pilihan beli emasnya di laku emas Wahai samin Kita menawarkan cara baru beli emas yang gak ada di tempat lain Sudah Ingat temen-temen Laku emas Cara baru beli emas Oke demikian semoga bermanfaat Stay coming by gold before it's too late One family one kilo for better Indonesia Daaaah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih